Itu lagu yang saya ceritakan sama Igornya, ini lagu yang akan saya keluarkan di awal tahun, jadi ya apalagi nanti di bulan Maret kan Onyo masuk ke usia 16 tahun, yang tandanya dia sudah bukan anak-anak lagi. Soal Pak Wolda tadi pagi Pak? Oh enggak, ada silaturahmi aja kesana, enggak ada masalah apapun. Oh kiranya mau update yang laporan? Enggak ada, enggak ada. Tapi udah ada informasi apa terkat yang kemarin itu mungkin ada? Aku juga kekuasa hukum aja lah, ini enggak ada apapun, jadi memang ada yang mau dikerjakan bareng. Oh ada proyek? Nanti dikasih tahu. Kok minta pemerintahan kok soal Girami nih, VCO tanpa masker di... Ada yang ikut-ikutan ah. Kok hari ini Onyo lagi syuting video clip? Apa? Oh iya, syuting video clip. Lagu apa jadulnya? Apa? Lagu apa jadulnya? Apa jadulnya? Apa sih? Itu jepitannya saya Koji pokoknya ya? Iya, iya jepitannya. Itu kan kata ayah bilang kemarin ini cukup berarti karena menandakan Onyo beranjak remaja, seperti itu boleh ceritain. Ya itu lagu yang saya ceritakan sama Igornya, ini lagu yang akan saya keluarkan di awal tahun, jadi ya apalagi nanti di bulan Maret kan Onyo masuk ke usia 16 tahun, yang tandanya dia sudah bukan anak-anak lagi. Jadi ya harus ada tandanya lah gitu. Dan lagu ini menjadi pembukanya dia di 2021. Ada genre yang berbeda kok? Di 2021 mau terjun ke dunia permusikan gitu ya kok ya? Apanya? Di tahun 2021. Maksudnya terjun ke permusikan? Iya, terjun ke dunia permusikan. Sudah udah nyanyi deh, kemarin Onyo. Saya nggak coba isi. Mungkin ada genre yang berbeda kok yang ditawarkan kali ini? Iya, ini lebih ada nge-rapnya, onyo-nya. Tentangan baru sih. Liriknya sendiri menceritakan soal apa? Nggak ada tentang siapapun, jadi kayaknya untuk orang-orang kantoran yang pada mau desain deh, itu lebih tepatnya alasan dia untuk tetap stay di situ kenapa gitu. Alasan untuk dia tetap kuat dalam menghadapi masalah apapun gitu. Jadi nggak ada tentang siapa-siapa, jadi saya tidak pernah menceritakan tentang apapun ke Igor, tapi saya cuma percayakan bagaimana sebenarnya kita berdua, saya sama Onyo tuh suka dengerin lagu Igor kalau di jalan gitu, lagu Saekoji. Lebih soal prinsip? Iya, Saekoji ya gitu. Lagu baru ya? Lagu baru. Lebih soal prinsip gitu atau seperti apa? Kan lebih dewasa mungkin kelihatan. Ya prinsip bisa dibilang dari itu, tapi bukan percintaan. Belum percintaan. Konsep yang lebih matang kok? Mungkin ada yang berbeda nanti di video klip kali ini? Iya, berbeda dari... Kalau penampilan itu pasti. Kan kalau sekarang lebih ke anak-anak basket, lebih gitu. Dan melibatkan dengan dansernya. Kan biasanya kalau setting klip sendiri aja ya. Kalau ini nggak ada sama dansernya. Jadi ada waktu latihan. Tapi ada kesulitan sendiri nggak sih kalau nge-rap? Onyo mungkin. Nah, kalau Onyo itu sebenarnya dia tidak pernah menemukan tingkat kesulitan kalau dia nggak dikasih dadakan. Jadi kalau nge-rap tuh awalnya saya ragu apa yang part ini saya hilangin ya. Part ini saya hilangin ya gitu. Tapi saya kasih ke Onyo sehari, dua hari. Hari ketiga Onyo jawab bisa ayah gitu. Jadi tandanya Onyo itu perlu waktu sebenarnya. Proses belajarnya berapa lama kok mungkin Onyo? Dari Igor ke Onyo lagunya? Proses semua. Sebentar banget itu. Kalau nge-rapnya cuma tiga hari. Di Asia Onyo yang lagi naik gini, ada perubahan vokal tentunya kan? Perubahan vokal udah dari kemarin sebenarnya. Sudah? Masa transisi udah lewat? Sudah. Sudah lewat. Makanya dipilihkan lagunya yang tidak bergenre tinggi. Jadi lagunya. Ya, jadi lebih. Yang kayak gininya dia sekarang. Dia masuk di jalur aman nih gitu. Karena saya tidak mau push gitu sesuai dengan arahan guru vokalnya. Jadi jangan memilihkan lagu-lagu yang Onyo akhirnya jadi... Tarik suaranya dia, jadinya pecahan. Jadi kalau sekarang bagaimana dia tetap produktif, bagaimana dia tetap bisa nyanyi, ya harus dipilihkan lagunya yang benar. Kalau seharusnya kau juga memperhatikan sangat itu ya? Iya. Ya, anaknya batuk di sebelah kita juga kita tahu. Ada yang dia nggak nyaman di leher juga dia tahu. Kita juga tahu gitu. Jadi saya nggak boleh milihin lagunya. Makanya kayak misalnya ada list-list lagu yang di TV. Ini Onyo nyanyi lagu ini. Jadi harus diambil nadanya yang ini aja nyoh. Yang ini. Jadi saya harus kasih referensi lagu-lagu. Yang judulnya itu Onyo ambil yang referensi ini aja. Yang dia aman untuk pita suaranya. Oke, artinya di posisi aman dia ya? Iya, di posisi aman dia gitu. Iya minimal pushnya dia 17 deh. Dia baru bisa balik lagi. Kok kesuksesan KBP ini akhirnya digayak sama salah satu stasiun TV? Mungkin seperti apa nih kok? Iya, Amin. Akhirnya program KBP ada tayang di salah satu stasiun TV. Ya bukan saya sih, tapi tim-tim yang bertugas yang begitu hebat. Saya hanya memberikan jalan aja dan menawarkan sebuah program. Dan kita juga ditawarin. Jadi yaudah, gayung bersambut semuanya dan mudah-mudahan hasilnya baik. Bedanya dengan yang reguler di YouTube? Kalau yang ini kan tayangan yang sudah pernah kita tayangkan. Jadi bukan yang kit baru. Tapi apa yang buat bedanya nanti kan ada tayangannya. Bintang tamu yang jelidu mungkin udah bisa di-share sebagian kok. Belum, belum tulis pastinya. Nanti di kabarnya. Terima kasih ya teman-teman. Terima kasih. Terima kasih.